Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 10 Antara Mati dan Hidup Likling menghela napas panjang, kembali ujarnya Usiamu sekarang ibarat seng suria yang baru terbit di ufuk timur, masa depanmu masih panjang dan cemerlang Setelah termenung berpikir sebentar, kembali lanjutnya, berbicara dari kepandaian silat yang kau miliki Sudah pantas bila kau dimasukkan ke dalam deretan jago-jago pilihan dalam dunia persilatan Jadi aku duga gurumu tentu seorang manusia berbakat yang luar biasa Meski gurumu hebat, bukan berarti ia dapat mendidikmu sedemikian Lihainya hanya dalam belasan tahun yang singkat Bila dugaanku tak salah, kau pasti merupakan keturunan keluarga persilatan kenamaan Yang mulai dididik ilmu silat sejak kecil Nah, dengan kemampuan semacam ini tentunya terlalu sayang Bukan jiwa mesti mati dalam usia muda Lim Hong Kim tertawa dingin Nona, jika ingin mengucapkan sesuatu, lebih baik utarakan terus terang Aku paling tak suka diajak putar-putar haluan Likling kembali tersenyum Seandainya aku ingin membunuhmu sekarang Hal ini bisa kulakukan dengan mudah sekali Tapi aku pun dapat segera membebaskan borgolan tangan dan rantai di tubuhmu Serta membiarkan kau pergi dari sini Dengan langkah yang genit dia berjalan menghampiri anak muda itu Sambil melangkah demikian, ia kembali melanjutkan Memang, kalau bicara menurut adat serta jiwa mudamu Kau lebih suka mati secara gagah Tapi, pernahkah kau berpikir, bagaimanakah perasaan ibumu yang mungkin menantikan kepulanganmu Apalagi wajahmu tampan, ilmu silatmu hebat, terlalu sayang jika harus mati secara mengerikan Tiba-tiba ia berpaling, dengan biji matanya yang jeli ditatapnya wajah perempuan itu lekat-lekat Kemudian lanjutnya lagi, selama ini aku terkenal kejam dan tidak berbelas kasihan Belum pernah aku tunjukkan sikap ulas kasih seperti terhadapmu sekarang Kau tahu Sudah berapa banyak jago persilatan yang tewas atau terluka di tanganku Siapa saja yang sudah terjatuh ke tanganku Mereka selalu hanya disodorkan dua pilihan Pertama, mati secara mengerikan Dan kedua, bergabung dengan partai hian hang kau kami Nah, sekarang aku pun ingin tawarkan kedua jalan tersebut kepadamu Silahkan kau memilih sendiri Dia menghela nafas panjang Lanjutnya kemudian Tapi aneh benar, aku merasa seperti punya jodoh yang istimewa denganmu Dari dalam sakunya dia keluarkan sebuah lengcana emas Sambil tertawa ia bertanya Kau kenal dengan pemilik lengcana emas ini? Memandang lengcana emas tersebut Lim Hon Kim segera mengenali benda itu sebagai lengcana pemberian Kim Nyo Nyo Tentu saja kenal jawabnya agak termangu Apa hubunganmu dengannya? Dari nada pertanyaan itu bisa disimpulkan Ia pun kenal dengan pemilik lengcana emas ini Lama sekali Lim Hon Kim termenung Ia tak mampu menjawab pertanyaan tersebut Sebagai orang yang jujur dan polos Dia merasa kurang leluasa untuk menjelaskan bahwa Kim Nyo Nyo telah menganggapnya sebagai adik angkatnya Sambil menyimpan kembali lengcana emas itu Lik Ling berkata lagi sambil tertawa Padahal tak usah kau jelaskan pun aku sudah tahu Kau tahu? Tahu apa? Kau tak usah berlagak pilon Masa kau tak memahami apa yang kemaksudkan itu? Dengan penuh kegusaran Lim Hon Kim melototkan matanya bulat-bulat Tegurnya, kau anggap aku Lim Hon Kim manusia macam apa? HMMM aku tak ingin kau ngacobe lo Lik Ling tertawa cekikikan Padahal kejadian semacam ini tidak lucu dan aneh Aku pun tak berniat menanyakan lebih jauh Nah, sekarang ada satu persoalan yang jauh lebih penting Aku harap kau segera mengambil keputusan Soal apa? Sudah kau putuskan mati hidupmu belum? Kalau begitu sudah kau putuskan memilih mati Juga tidak Lim Hon Kim menggeleng Lalu apa yang kau inginkan? Aku mesti pikirkan dulu persoalan ini baik-baik Berapa waktu kau butuhkan? Mungkin 3-5 hari Mungkin juga sesaat lagi aku sudah dapat mengambil keputusan Baiklah kata Lik Ling kemudian sambil tersenyum Pikirkanlah seorang diri di sini Aku beri waktu sepenanakan nasi lamanya Nanti aku akan datang lagi untuk menanyakan keputusanmu Habis berkata Ia benar-benar membalikan badan dan berjalan menuju ke ruang dalam Di ruangan yang begitu luas Kini tinggal Lim Hon Kim Seorang suasana di sekeliling tempat itu amat sepi Hening Tak kedengaran sedikit suara pun Lim Hon Kim menghela nafas panjang Ia putar otak berferpikir keras Keadaan yang begitu mendesak membuat anak muda ini mau tak mau Harus mempertimbangkan kembali situasi yang sedang dihadapinya dengan lebih serius Dari nada pembicaraan Lik Ling tadi Ia sudah dapat merasakan bahwa dia betul-betul sudah dihadapkan pada masalah mati dan hidup Selain itu dia pun menyadari bahwa Lik Ling sendiri pun tak dapat memutuskan tentang mati hidupnya Yang pasti Sastrawan berbaju hijau itulah yang sesungguhnya memegang peranan penting Tentang manusia kuning ini Ia memberikan semacam dugaan misterius yang sukar dilukiskan Kemungkinan besar ia benar-benar adalah ketua Hian Hang Kau yang merencanakan semuanya ini Tapi bisa juga hanya boneka yang sengaja diatur sastrawan berbaju hijau itu untuk mengelabdoi pandangan orang lain Dandanan serta gerak-geriknya telah menutupi seluruh kekuasaannya Tak mungkin ada orang bisa memahami apakah dia betul-betul ketua Hian Hang Kau yang asli atau bukan Kemudian pemuda itu pun teringat asal-usulnya sendiri yang penuh misteri Teringat juga pada pil mestika yang hilang, ibunya yang sudah tua Sambil menghela napas panjang Lim Hong Kim angkat kepalanya dan menggeleng gelengkan kuat-kuat Ia mesti menenangkan pikirannya dan membuang jauh-jauh semua pikiran yang kusut Agar bisa mencari akal dan jalan terbaik untuk mengatasi persoalan di depan mata Sementara dia masih termenung, tiba-tiba terdengar seseorang memanggilnya dengan suara lembut Lim Selang Kong, Lim Hong Kim terkejut dan cepat-cepat Berpaling, ia temukan seorang gadis berbaju serba hijau telah berdiri di sampingnya Waktu itu dia sedang putar otak mencari jalan keluar Ternyata sama sekali tak disadari sejak kapan gadis berbaju hijau itu sudah hadir di sampingnya Lamat-lamat dia pun dapat mengenali gadis ini sebagai gadis yang meminta sapu tangan dari tangannya Ketika melihat anak muda itu menunjukkan wajah tak tenang Gadis berbaju hijau itu segera berkata lagi lirih Aku berterima kasih sekali atas pertolongan selangkong tempoh hari Berkat pemberian sapu tangan itu, kami berhasil menghindarkan diri dari penderitaan tiga siksaan Lim Hong Kim merasa malu bercampur menyesal, diam-diam pikirnya Yaa, sapu tangan itu sudah kuhadiahkan kepada nona ini Tapi aku justru datang ingin memintanya kembali sehingga gara-gara itu aku tertangkap Melihat Lim Hong Kim tidak memberi tanggapan, tampaknya gadis berbaju hijau itu merasa amat gelisah Katanya kembali Siang Kong, aku tak bisa berdiam terlalu lama di sini Bila kau membutuhkan bantuanku, cepat katakan Pelan-pelan Lim Hong Kim mengalihkan sorot matanya ke wajah gadis berbaju hijau itu Lalu bisiknya, nona, apakah kau dapat usahakan membuka borgol di tanganku ini setelah memperhatikan borgol di tangan Lim Hong Kim dengan seksama Gadis berbaju hijau itu gelengkan kepalanya berulang kali Tampaknya nona Lik Ling sudah tahu kalau ilmu silat siangkong sangat lihai Sehingga dia tak memakai besi biasa untuk memborgol musetahuku borgol semacam ini Cuma ada dua, satu digunakan oleh monyet tua Tak disangka yang lain ternyata dipergunakan untuk memborgol siangkong Lim Hong Kim tertegun, dia membungkam diri dalam seribu bahasa Terdengar gadis berbaju hijau itu berkata lagi Kedua perangkat borgol khusus itu memang sengaja disiapkan untuk menghadapi jago-jago berilmu silat tinggi Oleh sebab itu Tanda petik Tiba-tiba ia menghentikan perkataannya dan menyembunyikan diri ke belakang tubuh Lim Hong Kim Tampak seorang lelaki berperawakan tinggi besar dengan langkah berat berjalan masuk ke dalam ruangan Tubuhnya sempoyongan seakan-akan sepasang kakinya sudah tiada bertenaga lagi untuk menahan perawakan tubuhnya yang tinggi besar Dalam sekali pandang saja Lim Hong Kim sudah tahu kalau lelaki tersebut telah menderita luka akibat pukulan seorang jago tangguh Bahkan luka yang dideritanya amat parah dan jiwanya tak mungkin bisa bertahan selama seperminum teh lagi Terdengar lelaki itu berteriak-teriak dengan suara yang berat N-O-O Nona Likling Nona Nona Likling Tapi sebelum sempat mengucapkan sesuatu, tahu-tahu badannya roboh terjungkal ke atas tanah dan tak bergerak lagi Cepat-cepat perempuan baju hijau yang bersembunyi di belakang Lim Hong Kim itu melompat keluar dan mencoba membangunkan lelaki tersebut Sejak lelaki itu roboh ke tanah sampai Nona berbaju hijau itu munculkan diri untuk membangunkan lelaki tersebut Semuanya berlangsung dalam waktu singkat Baru saja ia membimbing lelaki tersebut Likling si perempuan cantik itu sudah muncul di depan pintu ruangan sambil menegur apakah dia masih hidup Nona berbaju hijau itu berlagak wajar Ia mengangkat kepalanya seraya menyahut jiwanya sudah putus Sudah mati seru Likling tertegun Cepat-cepat dia maju menghampiri lelaki itu Lim Hong Kim yang menyaksikan semua itu diam-diam menggelengkan kepalanya sambil berpikir Sesungguhnya mereka termasuk satu kelompok dan sepantasnya bila susah sama dijenjing senang sama dinikmati Tapi sayang para pemimpin organisasi ini justru memupuk kekuasaan mereka pada peraturan serta siksaan yang kejam Sehingga memaksa anak buahnya harus menggunakan akal dan tipu muslihat untuk menyelamatkan jiwa sendiri Akibatnya suatu kerjasama yang erat mustahil bisa digalang Tampak Likling membungkukan badannya memeriksa sebentar seluruh tubuh lelaki itu dengan seksama Ujarnya kemudian tampaknya orang ini dilukai oleh tenaga pukulan seorang jago tangguh sehingga isi perutnya wancur Tiba-tiba terdengar suara suitan nyaring yang tinggi melengking berkumandang datang Air muka Likling segera berubah hebat Sambil melompat bangun perintahnya Cepat singkirkan jenazah itu Musuh tangguh telah menyerang masuk ke lorong bawah tanah Nona berbaju hijau itu mengiakan dan menggotong jenazah lelaki tadi Buru-buru tinggaikan ruangan tersebut Selama ini Lim Hon Kim hanya mengawasi semua kejadian itu sambil berpeluk tangan Meskipun wajahnya tetap mempertahankan sikap tenangnya Namun dalam hati kecilnya justru merasa amat gelisah Pelan-pelan Likling membalikan tubuhnya sambil menegur dingin Sudah kau pikirkan baik-baik ingin tetap hidup Atau lebih baik memilih mati Aku belum mengambil keputusan Likling tertawa dingin Dengan suatu kecepatan tinggi Ia lancarkan sebuah totokan menyodok jalan darah di tubuh Lim Hon Kim Dengan memutar pergelangan tangannya Ia cengkeram tubuh anak muda itu dan menaruhnya di sudut ruangan Setelah itu baru dia lari keluar dari ruangan sekalian menutup pintunya rapat-rapat Dalam waktu singkat suasana dalam ruangan pun menjadi gelap Gulita hingga melihat kelima jari tangan sendiri pun rasanya susah Dalam keadaan seperti ini Pikiran Lim Hon Kim kembali bergelora Dia mulai berpikir kembali bagaimana caranya meloloskan diri dari situ Pintu ruangan amat tebal lagi kokoh Tak kedengaran sedikit suara pun yang bergemas sampai di situ Hal ini membuat anak muda tersebut tidak dapat menduga siapa gerangan jago silat yang telah menyerang masuk sampai ruang bawah tanah pesanggerahan Toho Akit Tapi bila membayangkan kembali kematian lelaki kekar tadi Jelas bisa disimpulkan bahwa orang itu bukan sembarangan jago Otomatis pertempuran yang segera berlangsung pastilah suatu pertarungan yang luar biasa sengitnya Posisinya pada saat ini boleh dibilang sangat rawan Bukan saja ia tak mampu menyelamatkan diri sendiri Persoalan-persoalan yang sebelumnya tak pernah dibayangkan pun kini satu persatu muncul dalam benaknya Pikiran dan perasaannya jadi makin kusut dan kalut Mendadak terdengar suara benturan keras bergema memecahkan keheningan Tampaknya ada orang yang mengayunkan senjata dan tepat menghajar di atas pintu ruangan tersebut Namun lantaran pintu batu itu kuat dan tebal Maka setelah dihajar dua kali belum juga berhasil menggetarkannya Serangan berikut pun kemudian diurungkan Lim Hong Kim tak dapat menduga dari aliran manakah musuh tangguh itu Ditambah lagi ia baru terjun ke dalam dunia persilatan dan tidak banyak jago yang dikenalnya Maka ia pun merasa kurang leluasa untuk berteriak Sementara ia masih termenung, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan sedang memanggilnya dengan suara lirih Lim Siang Kong Lim Siang Kong Lim Hong Kim coba memperhatikan suara panggilan itu dengan lebih seksama Lamat-lamat ia dapat mengenali suara itu sebagai suara dari nona berbaju hijau yang Pernah diberi sapu tangan Maka sahutnya, aku berada di sini Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dan melayang turun di sisi tubuhnya Setelah berada cukup lama dalam ruangan gelap itu Sepasang mata Lim Hong Kim sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di situ Dan lamat-lamat bisa melihat keadaan dalam ruangan ia segera mengamati bayangan manusia itu dengan seksama Betul juga, ternyata orang itu memang si nona berbaju hijau Waktu itu dia membawa sebilah pedang yang memancarkan hawa dingin yang menggidikan hati Ujung pedang ditudingkan ke atas dada anak muda itu Tampakah si nona berjongkok untuk meneliti sebentar Borgol dan rantai di tubuh Lim Hong Kim setelah dia mati berapa saat Ia tarik kembali pedangnya seraya menggeleng Aku benar-benar menyesal karena tak sanggup menolong Lim Siang Kong Aku minta maaf Tanda petik Lim Hong Kim tahu ucapan gadis itu memang benar Ia pun tertawa hambar Aku memang tidak berharap nona datang menolongku A-a-a-ai Meskipun aku tak mampu menolong Siang Kong Namun aku berhasil mendengar tentang suatu persoalan Asal Siang Kong dapat menahan hinaan dan penderitaan ini sementara waktu Baik kau cu kami Maupun nona Lik Ling tak nanti berani mencelakai jiwa Siang Kong Kenapa begitu tanya Lim Hong Kim Karena aku sempat menyadap pembicaraan antara kau cu Dengan Lik Ling tentang jiwa Siang Kong Mereka bilang membiarkan Siang Kong tetap hidup jauh lebih bermanfaat daripada dibunuh Aku mengerti Siang Kong adalah seorang pendekar sejati yang pantang dihina Aku khawatir pikiranmu tidak terbuka hingga mengambil keputusan pendek Itulah sebabnya aku sengaja datang memberi kabar Jangan takut kehabisan kayu bakar Asal mau menunggu Kesempatan tetap tersedia untuk melarikan diri Moga-moga saja kita punya jodoh Suatu hari nanti aku pasti akan datang membantu Tanda petik Terima kasih banyak atas pemberitahuanmu Tentu akan kuingat baik-baik nasihatmu itu Ingat Siang Kong Jangan berpikiran pendek dan menghabisi jiwa sendiri Selesai berpesan Cepat-cepat dia berlalu dari sana Dalam keheningan dan kesepian yang luar biasa Lim Hon Kim menunggu hampir satu jam lamanya Namun Lik Ling tidak muncul lagi di tempat itu Sedang Nona berbaju hijau pun tidak tampak datang lagi Sementara pemuda itu masih menunggu dengan perasaan gelisah Tiba-tiba matanya jadi silau Tampak selapis cahaya lentera menyorot masuk ke dalam Pintu ruangan yang tertutup rapat pun pelan-pelan membuka kembali Seorang bocah lelaki yang membawa lentera muncul dengan langkah lebar Di belakangnya mengikuti sastrawan berbaju hijau itu Sesaat kemudian Lik Ling nampak muncul juga dari balik pintu kepada Lim Hon Kim Sastrawan berbaju hijau itu segera menjura dan menyapa sambil tertawa Aku tidak tahu kalau saudara Lim datang dari lembah Hang Yap Kok Bila selama ini bersikap kurang sopan harap Kasudi memaafkan Diam-diam Lim Hon Kim berpikir Lebih baik kulayani pembicaraan ini Siapa tahu aku dapat memperoleh kesempatan untuk memujuknya melepaskan Borgolan Maka sambil manggut-manggut sahutnya Terima kasih atas pujianmu Tampaknya sastrawan berbaju hijau itu sudah dapat menebak isi hati Lim Hon Kim Katanya lagi sambil tersenyum Tampaknya Lim Xiao Hiap sudah tak sabar lagi Maaf, tampaknya kami harus menyiksamu beberapa saat lagi Ia memang licik dan lebih berpengalaman dari ucapan yang begitu singkat Secara tidak langsung ia telah memberitahu kepada Lim Hon Kim Bahwa jangan harap bisa memujuknya untuk melepaskan Borgolan tersebut Dan mencari kesempatan untuk melarikan diri Lim Hon Kim mengalihkan sinar matanya ke wajah Lik Ling yang sedang berjalan mendekat Dia kembali berpikir Tampaknya Nona berbaju hijau itu tidak membohongiku Baik kedudukan, status maupun peringkat orang ini Dalam perkumpulan Hian Hang Ka sama sekali tidak berada di bawah kekuasaan ketua Kenapa secara tiba-tiba ia bersikap begitu sungkan kepadaku? HMM, sudah pasti ada sebab-sebabnya Aku tak boleh gegabah Tapi, kalau dipikirkan kembali Aku cuma seorang pemuda yang baru terjun ke dunia persilatan dan tak punya nama besar Lalu apa gunaku? Pada saat itu si sastrawan berbaju hijau itu sedang berpaling ke wajah Lik Ling sambil bertanya Apakah musuh tangguh itu berhasil ditangkap? Lik Ling berpikir sebentar Kemudian sahutnya, orang itu berilmu silat sangat tinggi dan lagi bukan cuma seorang Tampaknya mereka hafal sekali dengan situasi kita di sini Barusan aku sempat bertarung beberapa gebrakan dengannya Tapi kemudian ia berhasil meloloskan diri Paras muka sastrawan berbaju hijau itu tampak berubah hebat Namun ia tidak bertanya lagi Hanya matanya berkedip memberi isyarat pada si bocah pembawa lentera Si bocah lelaki itu segera memahami maksudnya Dari sakunya dia mengeluarkan secari kain hitam dan segera diikatkan ke mete Lim Hon Kim Terdengar sastrawan berbaju hijau itu berkata lagi dengan suaranya yang dingin bagaikan es Jika Lim Tai Hiap tak ingin menderita siksaan Lebih baik jangan merontak atau melakukan perbuatan apapun yang dapat merugikan diri sendiri Lim Hon Kim segera merasakan tubuhnya diangkat seseorang Dan tak lama kemudian terasa angin dingin menerpa badannya Bau harum bunga pun tersiar di sekitarnya Agaknya ia sudah dibawa keluar dari ruang bawah tanah Dan dimasukkan ke dalam sebuah kereta selang Beberapa saat kemudian terdengar suara kereta bergerak menempuh perjalanan Lim Hon Kim tak dapat melihat sesuatu karena matanya dikerudungi kain hitam Namun dengan andalkan pendengarannya ia dapat merasakan kereta kuda itu bergerak makin lama semakin cepat Tanpa terasa pikirnya dengan perasaan cemas Entah mereka hendak mengajakku pergi kemana Tapi tempat itu jelas lebih berbahaya ketimbang pesanggerahan Tohoakituan Ah, jika aku sampai dikirim ke tempat semacam itu, tidak gampang lagi jika ingin meloloskan diri, lebih baik aku berusaha kabur di tengah jalan Berpikir sampai di situ, ingatan untuk melarikan diri pun muncul makin kuat dalam hatinya Diam-diam ia menghimpun tenaga dalam dan mencoba menggerakkan tangan kanannya guna menarik lepas kain yang mengerudungi sepasang matanya Siapa sangka, baru saja ia menggerakkan tangannya mendadak sikutnya terasa amat sakit Seakan-akan ada sesuatu benda yang menembusi kulit tubuhnya, kontan lengan itu jadi lemas dan tak mampu diangkat kembali Peristiwa ini sama sekali di luar dugaan, anak muda itu kontan saja dibuat terkejut setengah mati Terdengar seseorang dengan suara yang dingin dan menyeramkan menegur Jika kau ingin merasakan siksaan tusukan jarum memasku, silahkan saja untuk meronta lagi Tanda petik Lim Hon Kim semakin terkesiap pikirnya, ternyata ia menusup jalan darahku dengan jarum emas Tak heran kalau lengan kananku jadi lumpuh dan tak mampu digerakkan lagi, bla-a-a-am Mendadak terdengar suara benturan keras bergema di udara disusul kemudian terdengar seseorang berteriak Kesakitan, seluruh kereta kuda itu bergoncang keras dan angin kencang pun berhembus lewat Tampaknya ada seseorang yang kena digempur hingga mencelat keluar dari kereta kuda itu Menyusul kemudian terdengar seseorang tertawa terbahak-bahak sambil mengejek Hahaha, bocah keparat meskipun kau telah menusuk kedua lenganku dengan jarum emas, tentunya kau tidak menduga bukan aku masih bisa menggunakan sepasang kakehku untuk menendangmu Hahaha Lim Hon Kim segera mengenali suara itu sebagai suara dari Han Sikong yang pernah dijumpai dalam penjara bawah Tanah, tak tahan ia menegur, Han Lo Chiam Poe, kau kah di situ? Kembali Han Sikong tertawa terbahak-bahak Hahaha, dunia memang amat sempit, tak disangka kita berjumpa lagi di sini Gelak tawanya begitu santai dan ringan, seakan-akan mati hidup bukan masalah besar baginya Belum sempat Lim Hon Kim mengucapkan sesuatu, Han Sikong telah berkata lagi Bocah keparat, penjaga kereta itu berhasil ku tendang hingga tersungkur jatuh dari atas kereta Hahaha, moga-moga tendanganku tadi tepat menghajar Jalan darah kematian di tubuhnya, sekalipun tidak sampai mampus, paling tidak bakal cacat seumur hidup Terasa kereta kuda itu kembali bergoncang sangat keras Rupanya orang yang kena ditendang hingga mencelak jatuh dari kereta tadi kini telah melompat naik kembali Hei, bocah busuk panjang amat umur mu bentak Han Sikong Suara tertawa dingin berkumandang datang HMMM, monyetua, kita lihat saja bagaimana akhir dari permainan ini Jangan khawatir, sepanjang perjalanan kali ini pasti akan ku beri penderitaan yang lebih setimpal untukmu Han Sikong tertawa tergelak, hahaha, biarpun kau tusuk sepasang lututku dengan jarum emas Aku masih punya mulut untuk memaki orang, bila kau potong lidahku, aku tetap akan memakimu di dalam hati Kecuali kau bunuh aku, HMMM selama aku masih hidup di dunia ini Hutang-priutang antara kita tetap akan diperhitungkan sampai tuntas Tiba-tiba saja Lim Hon Kin meras akan sepasang lututnya kaku Ternyata dua batang jarum emas tertancap pula di lututnya itu Agaknya orang itu khawatir Lim Hon Kin meniru kerekannya dengan melancarkan tendangan ketubuhnya Maka sebelum didahului lawan, ia turun tangan lebih dulu dengan menusuk sepasang lutut lawannya Sementara itu Han Sikong masih mencaci maki tiada hentinya Tapi si pengawal tampaknya sudah tahu kalau monyet tua itu susah dilayani Maka ia biarkan monyet tua itu memaki sepuasnya tanpa memberi tanggapan Lama-kelamaan Han Sikong jadi bosan sendiri karena makiannya tidak ditanggapi Akhirnya dia pun berhenti sendiri Dalam keheningan hanya terdengar suara roda kereta yang berputar Kereta itu tiada hentinya bergoncang keras Mungkin karena dilarikan sangat cepat sedang jalanan tidak rata Akibatnya goncangan yang ditimbulkannya terasa sangat keras Lim Hon Kim dan Han Sikong tak bisa berbuat banyak karena jalan darah penting di tubuh mereka sudah ditusuk jarum emas Dalam keadaan seperti itu mereka hanya bisa pasrah Tampaknya Han Sikong tidak tahan berdiam diri dalam kesepian Selang berapa saat kemudian kembali ia berteriak Hei, bocah busuk Kalian hendak membawa kami kemana? Seseorang tertawa dingin sambil menyahut Hihihi, lebih baik jangan banyak bacot Sampai waktunya kau bakal tahu sendiri Lim Hon Kim serta Han Sikong masih mengenakan kain kerudung hitam di wajahnya Sehingga mereka tak dapat melihat bagaimana bentuk wajah orang itu Namun suara pembicaraan dapat diikuti dengan jelas Dengan marah Han Sikong berseru Jika kau tak ingin aku berteriak dan ribut terus Lebih baik jawab semua pertanyaanku secara baik-baik jika kau ingin berlagak bisutuli HMMM jangan salahkan kalau aku Akan memaki delapan keturunanmu berikut nenek moyangmu Tampaknya ancaman itu sangat manjur Seseorang segera menjawab dengan ketus Kami hanya akan mengantar kalian ke tepi sungai Di situ ada orang lain yang akan menggantikan kami Soal kalian mau dibawa kemana Setelah sampai di perahu nanti tanyakan saja kepada mereka Hahaha aku percaya kalian tak berakal berani Membohongi aku Baik jika sampai kami tidak dinaikan perahu Hati-hati kalau keretamu itu akan kuhajar sampai remuk Sebagai seorang jago persilatan yang punya nama besar dan selalu dihormati orang Han Sikong merasa mendongkol sekali karena mesti menuruti perintah orang Karena itu semua rasa dongkolnya ia coba salurkan keluar lewat umpatan-umpatannya Padahal beberapa buah jalan darah penting di tubuhnya telah tertotok Jangan lagi meremuk kereta tersebut Bergerak Sedikit pun sudah tak mampu Entah berapa saat sudah lewat Kereta kuda yang sedang berlari kencang itu tiba-tiba berhenti Si pengawal ikut melompat turun dari kereta Dari kejauhan sana kemudian terdengar suatu pembicaraan suara tersebut sangat lirih dan lembut Sehingga walaupun mereka berdua memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa pun susah untuk menangkap dengan jelas Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang riuh Agaknya ada sejumlah orang berjalan menghampiri kereta itu Lim Hon Kin merasa ada sebuah tangan yang mencengkeram tubuhnya dan mengangkat badannya secara paksa Sebenarnya dia ingin melawan Namun jalan darah pentingnya tertotok sehingga pemuda itu tak mampu mengumbar keinginannya Dalam keadaan begini dia cuma bisa mendengus dengan perasaan sangat mendongkol Sementara itu terdengar pula Hon Si Kong mengumpat dengan penuh amarah Kau anggap aku tak punya kaki dan tak bisa jalan sendiri siapa suruh kalian menggendungku Keberangasan monyet tua itu membuat Lim Hon Kin diam-diam berpikir lagi di hati Sudah dipenjarakan selama dua tahun pun sifatnya masih berangasan Apalagi sebelum dipenjarakan dulu, orang ini pasti kasar Berangasan dan suka naik darah, mungkin saja sedikit-sedikit sudah berkelahi dengan orang lain Tanda petik Kedengaran suara makian Hon Si Kong makin lama semakin mengecil dan makin tak jelas lagi Lim Hon Kin makin keheranan, sekali lagi dia berpikir aneh sekali Sudah jelas dia masih mengumpati ada hentinya, kenapa suaranya tiba-tiba lenyap Sementara masih berpikir, tiba-tiba tubuhnya terasa diangkat orang dan dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu Tiga penjuru berupa papan tebal sehingga membuat badannya sama sekali tak dapat bergerak Kejadian ini sangat mengejutkan hatinya, ia segera membatin Bukankah aku dimasukkan ke dalam peti mati? Mungkinkah mereka akan menguburku hidup? Sepasang matanya memang tak bisa melihat benda, tapi berdasarkan perasaan dia yakin tubuhnya telah dimasukkan ke dalam sebuah peti mati Disusul kemudian ia mendengar peti kayu itu dipaku orang dari luar dan napasnya mengendus bau yang aneh Agaknya penutup peti mati telah dirapatkan orang, tak lama kemudian peti itu digotong orang dan bergerak entah menuju kemana Habis sudah, habis sudah riwayatku, pikir Lim Hon Kim Tak disangka aku, Lim Hon Kim, harus mati di kubur orang dalam perjalanan awalku di dunia persilatan padahal ibuku masih menanti kedatanganku kembali Adik Leong juga masih menungguku di kuil awan hijau Makin dipikir makin sedih hatinya dan perasaannya makin kalut, tapi dia tak ingin banyak bicara, meskipun mati hidup sudah di ujung tanduk Ia tetap segan untuk bersuara Entah berapa waktu sudah lewat, tiba-tiba ia merasa penutup peti mati itu dibuka orang lalu terdengar seseorang berseru Terima kasih Sepotong kue mantau dilemparkan masuk sebenarnya Lim Hon Kim bermaksud puasa Tapi, setelah teringat bahwa dalam situasi dan keadaan seperti ini dia butuh menjaga kondisi badannya sebelum berusaha mencabut jarum emas dari jalan darah pentingnya dan melakukan pertarungan terakhir Dengan cepat kue mantau tersebut dilahapnya sampai habis Suara ombak mulai terdengar membelah angkasa, ternyata mereka benar-benar berada di atas perahu dan rupanya perahu itu sedang berlayar Belum habis singatan melintas lewat, peti mati itu sudah ditutup kembali rapat-rapat Lim Hon Kim menghela nafas panjang, ia tak banyak pikir lagi dan segera menelan habis kue yang dijejalkan ke mulutnya itu Perjalanan ini betul-betul eh suatu perjalanan yang sangat tenang tapi menyeramkan Dari situasi saat ini, Lim Hon Kim tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan bencana yang bakal datang Ia terpaksa harus bersikap pasrah sementara waktu Lambat laun Lim Hon Kim mulai dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan semacam ini Pemikiran yang panjang membuat pikiran dan tubuhnya jadi amat lelah, tanpa terasa dia pun Terlelap tidur Dia tak tahu saat itu siang atau malam, dia juga tak tahu berapa waktu sudah lewat Ia hanya merasa seakan-akan semua penghidupan di dunia ini telah pergi meninggalkannya Mendadak tubuh perahu mengalami goncangan yang sangat keras Tubuh Lim Hon Kim ikut bergoncang Mengikuti gerak gelombang air sungai, menyusul getaran demi getaran yang datang bergelombang, tiba-tiba saja anak muda itu merasakan lengan kanannya dapat bergerak bebas lagi Ternyata goncangan tubuh perahu akibat amukan gelombang air itu menyebabkan jarum emas yang Menancap di jalan darah citihiat di siku kanannya tersangkut pada rantai hingga tercabut lepas Menghadapi kejadian semacam ini, Lim Hon Kim bagaikan menemukan setitik jalan kehidupan di tengah pengaruh kematian Dan secepat kilat Lim Hon Kim bekerja mencabuti semua jarum emas yang menancap di jalan darah pentingnya Tapi sayang ia tak berhasil melepaskan Borgol dan rantai DL tubuhnya Selain itu, dia pun mengerti bahwa mencoba mematahkan Borgol sama artinya dengan membuang tenaga percuma Diam-diam dia ambil keputusan, meskipun tangan masih di Borgol namun dia tak mau menurut perintah orang Bila ada kesempatan dia ingin turun tangan beradu nasib Suara bentrokan senjata tajam bergema makin nyaring Satu ingatan segera melintas dalam benak Lim Hon Kim Cepat-cepat dia mendorong penutup peti mati itu Ketika penutup peti mati terbuka, angin sungai yang kencang segera menerpa lewat Suara bentrokan senjata pun kedengaran makin jelas Ternyata di atas perahu benar-benar sedang berlangsung suatu pertempuran sengit Pelan-pelan Lim Hon Kim menurunkan penutup peti mati itu Ia sedang pertimbangkan haruskah keluar dari peti mati itu atau tidak Mendadak terdengar suara benturan yang sangat keras Tampaknya ada seseorang melompat naik ke atas peti mati itu Disusul kemudian suara benturan nyaring kedua bergema Ada sesuatu yang menggempur peti matinya keras-keras Rasa ingin tahu menyelimuti benak Lim Hon Kim Sekali lagi dia membuka penutup peti mati itu sambil mengintip keluar Tampak seorang lelaki berbaju hitam dengan memainkan sebilah golok besar sedang bertarung melawan seseorang Lawannya berada di samping peti mati hingga tidak terlihat wajahnya Namun ia memakai senjata kaitan Bayangan kaitan cahaya golok saling menyambar membentuk lapisan yang tebal Pertempuran itu berlangsung amat sengit Permainan golok lelaki berbaju hitam itu kelihatan bukan tandingan permainan senjata kaitan lawannya Ia nampak keteter hebat dan cuma mampu menangkis melindungi diri Badannya terdesak mundur berulang kali Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras bergema memecahkan keheningan Kembali seorang lelaki berbaju serbah hitam menerjang masuk ke dalam arna pertempuran Gerak tubuh orang itu sangat cepat bagaikan sambaran kilat Belum lagi badannya berdiri tegap golok di tangannya sudah diayunkan ke depan melepaskan sebuah babatan Traaang Di tengah benturan nyaring, senjata kaitan tersebut berhasil digetarkan hingga mencelat ke samping Waktu itu, sebenarnya lelaki berbaju hitam yang pertama tadi sudah hampir menderita kekalahan Melihat datangnya bala bantuan, semangatnya segera berkobar kembali sepasang golok menyerang berbarengan Waktu mereka balas mendesak musuhnya Tampak permainan senjata kaitan itu menyusut mundur ke belakang Jelas ia sudah terdesak oleh kerjasama sepasang golok itu hingga posisinya terdesak dan mesti mundur beberapa langkah Untuk beberapa saat Lim Hong Kim tak dapat membedakan mana pihak Hyun Hang Kau dan pihak mana si penyerang Bahkan dia pun tak sempat melihat secara jelas manusia macam apakah penyerang bersenjata kaitan itu Di tengah benturan senjata yang amat nyaring, mendadak terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati bergema membelah angkasa Pelan-pelan Lim Hong Kim menutup kembali penutup peti mati itu, sambil menghela nafas pikirnya Entah siapa yang terluka parah tapi ingatan lain dengan cepat muncul di dalam benaknya Lamat-lamat dia bisa merasakan bahwa si penyerang bersenjata kaitan itulah yang sudah tergeletak tewas di atas lantai geladak Sesudah berlangsungnya pertarungan sengit tadi Suasana pulih kembali dalam keheningan yang luar biasa Jalan perahu juga pulih dalam kestabilan semula Namun pikiran dan perasaan Lim Hong Kim justru bergolak hebat seperti amukan ombak samudera Dia merasa tidak seharusnya menyerah begitu saja menunggu kematian dan membiarkan musuh menentukan nasibnya Kini jarum mas yang menusup jalan darahnya telah bebas, kain kerudung penutup muka juga sudah dilepas Sekalipun tangannya masih diborgol dan badannya masih dirantai Namun bukan berarti ia tak mampu memberikan perlawanan yang setimpal Tapi ingatan lain kembali melintas Dia tahu perahu tersebut saat ini sedang berlayar di tengah sungai Padahal ia tak mampu mendayung perahu untuk pergi ke daratan Menghadapi gulungan ombak dan derasnya arus sungai Dia merasakan suatu perasaan ngeri di hati kecilnya Dia tak mengerti kenapa setiap kali melihat arus sungai Perasaan ngeri dan bergidik selalu muncul menghantui perasaannya Lim Hong Kim berusaha mencari sumber sebab itu Kenapa ia bisa menaruh rasa begitu ngeri terhadap air Sementara pikirannya masih melayang kian kemari Tiba-tiba perahu itu berhenti berlayar Sesaat kemudian ia merasa peti mati itu seakan-akan digotong orang Buru-buru anak muda itu berhenti melamun dan menghimpun tenaga dalamnya Bersiap sedia bila sewaktu-waktu ada orang yang membuka penutup peti pula Dia akan pergunakan kecepatan yang paling tinggi untuk melepaskan sebuah serangan dasyat Siapa tahu apa yang kemudian berlangsung sama sekali di luar dugaannya Biarpun sudah ditunggu cukup lama Tak seorang manusia pun yang membuka penutup peti mati itu Tapi ia bisa merasakan bahwa peti mati tersebut sudah meninggalkan perahu Dan menempuh perjalanan dengan digotong orang Lebih kurang belasan li kemudian tiba-tiba peti mati itu diturunkan ke tanah Setelah beristirahat sebentar Perjalanan kembali dilanjutkan Perjalanan kali ini lebih singkat Belum berapa lama peti mati itu kembali diletakkan ke tanah Dengan sabar Lim Hon Kim menanti Dia beranggapan cepat atau lambat Pada akhirnya pasti ada orang yang akan membuka penutup peti mati itu Tapi sayang sekali lagi ia dibuat kecewa Setelah peti mati diturunkan kali ini Di penggotong peti tersebut ternyata pergi meninggalkan benda tersebut Bahkan tak ada orang Yang membuka penutup peti mati itu untuk diperiksa isinya Akhirnya habis sudah kesabaran Lim Hon Kim Cepat dia ayunkan tangan kanannya Membuka penutup peti mati itu Dan bangun terduduk sejauh Metu memandang hanya kegelapan yang menguasa jagat Rupanya malam sudah tiba Saat ini mereka berada di sebuah rumah kosong Yang terbuat dari batu bata Luasnya tidak seberapa Tiga buah peti mati berjajar di tengah ruangan Pelan-pelan Lim Hon Kim mendorong penutup peti mati itu Sambil melompat keluar Ketika melongo keluar Ia saksikan bintang bertaburan di langit Ternyata malam itu tak berbulan sama sekali Tertutup awan gelap Jendela di ruangan dalam keadaan terbuka Agaknya sama sekali Tanpa penjagaan Lim Hon Kim Segera maju beberapa langkah Dan menarik pintu ruangan Ternyata pintu itu tidak terkunci Sekali tarik segera terbuka lebar Baru saja anak muda itu hendak melangkah keluar Mendadak ia teringat kembali akan Hon Sikong Pikirnya, walaupun sifat orang ini rada aneh dan kasar Bagaimanapun jiwanya besar dan gagah perkasa Aku tak boleh membiarkan dia tersiksa terus di tempat ini Tanda petik Berpikir sampai di situ Ia pun berjalan balik dan membuka peti mati yang ada di tengah Ternyata isi peti Mati itu adalah seorang gadis berkerudung kain hitam Beberapa batang jarum emas menancap di jalan darah Pentingnya, ia berbaring terlentang di situ tanpa bergerak Mungkin untuk mencegah gadis itu berisik Maka mulutnya disumbat dengan kain putih Biarpun Lim Hon Kim memiliki ketajaman mati yang melebih orang lain Akan tetapi dalam kegelapan malam yang amat pekat Ditambah lagi wajah gadis itu ditutup dengan kain hitam Sulit baginya untuk mengenali siapa gerangan perempuan itu Sesudah berpikir sebentar ia tutup kembali peti mati itu Dan ganti membuka peti mati yang ada di sebelah kiri Isi peti mati ini benar-benar adalah Hon Sikong Bentuk wajah dan perawakan tubuhnya dapat dikenali dalam sekali pandang saja Melihat mulut orang ini pun disumbat dengan sapu tangan putih Tanpa terasa Lim Hon Kim tertawa geli Pikirnya, makanya aku tidak mendengar suara umpatannya lagi Ternyata mulutnya sudah disumbat orang Sebetulnya dia bermaksud mengambil sumbatan itu Tapi satu ingatan segera berlintas lewat Pikirnya Orang ini amat suka mengumpat Kalau kain penyumbat mulutnya kuambil dulu Ia pasti akan mulai mencaci maki lagi untuk melampiaskan rasa dongkolnya Wah ah ah kalau sampai berisik Perbuatanku tentu akan ketawan musuh Ehem Lebih baik ku lepaskan kain penutup matinya lebih dulu sebelum bertindak lebih jauh Tanda petik Borgol di tangannya sama sekali tidak mengganggu gerak gerik jari tangannya Dengan cepat kain hitam penutup mati monyet tua itu sudah dilepaskan Dengan sepasang matinya yang besar Han Sikong mengawasi wajah Lim Hon Kim tiada hentinya Tapi berhubung mulutnya tak mampu bersuara dan tubuhnya tak mampu bergerak Hanya sepasang biji matinya yang tetap bebas berkeliaran Lo Chiam Poe Jangan mengumpat dulu Bisik Lim Hon Kim sambil mengambil kain penyumbat mulutnya Terima kasih telah menonton